Pendekar Bego Jilid 27 Setelah berpikir sebentar ujarnya lagi Tapi alangkah baiknya jika aku dan adik Soat menyaru sebagai anggota suku kalian Dengan begitu rahasia kami baru tak akan sampai ketahuan orang Bagus, memang care itu pun bagus sekali Beng Semwi segera setuju Menanti Ong Nitsin berdua telah berganti pakaian Mereka baru bertanya lagi Menurut kebiasaan di tahun-tahun lalu Para utusan dari Tokco Asia akan mulai menarik upetinya dari mana? Biasanya dari dusun kami Sahut Beng Semwi Kalau begitu, kami akan menanti di situ Tak lama setelah mereka tiba di rumah kepala suku Benar juga, dari atas bukit muncul serombongan manusia Empat orang yang berjalan di paling depan adalah Suco Along Kun Begitu sampai di tempat tujuan Tanpa sungkan-sungkan mereka langsung masuk ke dalam ruang tengah Dengan gaya yang So Kim Cho Along Kun langsung maju ke kursi kebesaran di tengah ruangan Tapi ketika dilihatnya tiada hidangan yang dipersiapkan Dengan tak senang hati ia lantas menegur kepada kepala suku Apakah uang upeti sudah dipersiapkan Beng Semwi pura-pura Lalu serunya, kau bilang apa? Aku bilang, bagaimana dengan uang pajak yang harus dibayar oleh suku kalian? Selama beberapa tahun ini, semua tabungan suku kami telah ludas di tangan kalian Ibaratnya tahu yang dipres, ampasnya pun sudah mengering Dari mana datangnya uang yang bisa dipersembahkan lagi kepada kalian? Dengan gusar Kim Cho Along Kun segera mengebrak meja Teriaknya Kurang ajar jadi kalian berani tidak bayar pajak? Belum sempat Beng Semwi menjawab Seorang pemuda yang berada di sampingnya telah menimberung Kau toh bukan kaisar atau pemerintah yang sah Atas dasar apa kami harus menyerahkan uang kami kepada kalian? Rupanya ucapan tersebut semakin menggusarkan Kim Cho Along Kun Dengan geramnya dia berteriak Bocah keparat, tampaknya kau sudah bosan hidup? Beng Semwi yang berada di sisinya sengaja menjura sembarik katanya lagi Long Kun, aku lihat lebih baik kau menasehati kepada majikan kalian Agar membatalkan saja niatnya untuk menarik pajak kepada kami Lagi pula gading ular yang dikirim setiap tahunnya ke pelbagai daerah Juga telah mendatangkan keuntungan yang sangat besar Apalah gunanya memeras kami orang-orang miskin? Belum selesai ucapan itu diutarakan Ti Cho Along Kun Ongeng telah mengayunkan telapak tangannya hendak menampar Kentut busuk teriaknya Tapi sebelum tamparan itu mengena di wajah Beng Semwi Pemuda yang berada di sampingnya telah menangkis tangan dari Ongeng tersebut Melihat itu, Ti Cho Along Kun segera mengejek Makanya aku jadi heran, kenapa kasih tua bangka Berani membangkang terhadap perintah kami Rupanya di antara suku kalian ada juga seorang jagoan silat Benar sahut pemuda itu sambil tertawa seram Kami memang pulang kemari setelah belajar ilmu Kami tak akan mengizinkan kalian memeras suku kami Kontan saja keempat orang Cho Along Kun itu tertawa terbahak-bahak Ejeknya Bocah keparat yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Kau anggap dengan kepandaian silat kucing kaki tigamu itu sudah bisa berlagak sok jagoan Masih selisir jauh Siapa tahu pemuda lain yang berkulit hitam dan berusia lebih tuaan tertawa dingin Tiada hentinya, kemudian berseru Hei, kalau omong besar apa tidak takut lidahnya kesambar petir? Ti Cho Along Kun sudah tak kuasa menahan diri Dia telah bersiap-siap untuk turun tangan Tapi Hui Cho Along Kun segera berbisik Di luar sana telah berkumpul beribu orang suku cawa Untuk merontokkan kegagahan mereka Lebih baik kita unjuk gigi di lapangan sebelah depan saja Ti Cho Along Kun segera manggut-manggut Sambil tertawa dingin katanya kemudian Bocah keparat, beranikah kau berdual melawan Pun Long Kun? Mau bertarung satu lawan satu ataukah empat melawan satu tantang si pemuda berkulit hitam? Dengan sombong Ti Cho Along Kun berkata Untuk membereskan seorang cecunguk macamkah seorang saja sudah lebih dari cukup Kenapa mesti empat lawan satu? Kalau begitu bagus sekali Dengan cepat semua orang menuju ke tanah lapang gunung Setelah semua orang memasang posisi Pemuda kecil berkulit putih tadi segera melompat ke dalam arna sambil katanya Untuk membereskan bedebah semacam ini Buat apa mesti merepotkan dirimu? Sementara itu Ti Cho Along Kun telah mengganti ular bersisik besinya dengan ular yang lain Tapi ia tidak mempergunakannya begitu turun Tangan sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke arah pemuda kecil berkulit putih itu Meskipun dalam serangan ini ia tidak sertakan tenaga penuh Tapi ketika terjadi bentrokan kekerasan Sepasang bahu pemuda putih itu tampak bergetar keras Hal ini menandakan kalau tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu masih berada di bawah kepandayan Ti Cho Along Kun Melihat itu, Ong Eng merasa legah hati sambil tertawa terbahak-bahak segera ujarnya Bocah keparat, kau sanggup menerima delapan bagian tenaga pukulanku Tak heran kalau kau sombong, rasain sebuah pukulanku lagi Hawa murninya segera dihimpun ke dalam lengan kanannya Kemudian sebuah pukulan dilepaskan ke depan Tapi kali ini dengan cekatan pemuda berkulit putih itu berhasil menghindarkan diri ke samping Menyaksikan serangannya mengenai sasaran yang kosong Ti Cho Along Kun menjadi naik darah, teriaknya HMMM Dengan andalkan kepandayan serendah ini pun berani bermusuhan dengan Tokco Asia Serangkaian pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan meneter musuhnya habis-habisan Terasa angin pukulan menderu-deru Melihat itu, si pemuda berkulit putih tadi berpikir Tak heran kau berani berbuat kejahatan Rupanya kau memang memiliki sedikit kepandayan Maka di bawah perlindungan hawa murni Toa Boan Yok Sin Kang Dia mulai melancarkan serangan-serangan balasan yang maha dasyat Kedasyatan dari serangan itu tampaknya sama sekali di luar dugaan Kim Cho Along Kun sekalian Membuat mereka jadi tertegun untuk sesaat lamanya Sementara itu Ti Cho Along Kun sudah dibikin kalang kabut tak karuan Sekarang ia sudah tak sanggup melancarkan serangan lagi Apa yang bisa dilakukan hanya repot menyelamatkan diri Sementara itu ketiga puluhan orang lelaki baju putih yang datang dari kota Tokco Asia Hanya berdiri dengan mata buas dan wajah menyeringai seram Kejut dan marah telah menyelimuti seluruh benak Ti Cho Along Kun yang berada di tengah harna Jurus serangannya makin lama semakin kacau Apalagi dia hanya memburu mencari kemenangan Ini membuat pertahanannya semakin diabaikan Dengan begitu, maka titik kelemahan di bagian dadanya menjadi terbuka sama sekali Loh Sam, jangan lupa dengan pertahanan sendiri teriak Kaui Cho Along Kun Wan Hiong memperingatkan rekannya Sayang teriakan tersebut sudah terlambat Tampak pemuda Ceking berkulit putih itu secara beruntun telah menggetarkan jari tangannya sebanyak tiga kali Desingan angin tajam menderu-deru dan membelah angkasa Sereet 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 tiga desingan angin serangan Langsung menyergap jalan darah Kibun Hiat, Jitkan Hiat dan Huciat Hiat di tubuh Ongeng Seketika itu juga Ongeng mendingus tertahan Tubuhnya bagaikan sebuah pagoda besi yang ambruk Begitu mencium tanah tuaslah dia seketika itu juga Sengaja pemuda Ceking berkulit putih itu mengatur napasnya yang memburu lalu berseru Maaf Maaf Gin Cho Along Kun Ouyang Si memburu ke depan dan memeriksa napas rekannya Pada waktu itulah dia baru menyadari kalau Ongeng sudah tidak bernapas lagi Dengan gusar dia lantas membentak Bocah keparat Sungguh keji serangan itu Apakah tidak kau lihat bahwa rekanmu itu amat bernapsu untuk membunuhku? Sekarang, mengapa pula kau menyalahkan diriku seru pemuda Ceking berkulit putih itu lagi dengan napas tersengkal? Sekalipun agak kasar, ucapan ini memang amat beralasan sekali dan masuk di akal Gin Cho Along Kun Ouyang Si dengan senyum tak senyum lantas berseru Sobat, ilmu silat yang kau miliki tidak lemah, aku perlu memohon petunjuk darimu Jangan, aku sudah letih, biar suhanku saja yang akan menggantikan diriku sahut si pemuda Ceking sambil menggoyangkan tangannya HMM Setelah membunuh orang, kau masih ingin mundur dengan aman sentosa? Tak akan gampang itu Tidak bisa jadi, di dalam melancarkan ketiga buah totokan tadi aku telah mempergunakan hampir segenap tenaga yang kumiliki sekarang Keadaanku sudah payah sekali Mendengar ucapan tersebut, Gin Cho Along Kun Ouyang Sin bertambah girang, dia menganggap keberuntungan ini dengan cepat dapat diraih olehnya Maka tanpa membuang waktu lagi dia langsung menerjang dan sekaligus melancarkan tujuh buah pukulan dan tiga buah temdangan berantai Kontan saja si lelaki ceking itu kena didesak sampai mundur terus berulang kali, teriaknya keras-keras Hei, sebetulnya kau mengerti soal peraturan dunia persilatan atau tidak? Berkaukauk apa kau? Locu akan bunuh dirimu teriak Gin Cho Along Kun Ouyang Si dengan gusar Ketika dilihatnya pemuda ceking berkulit putih itu tidak melancarkan serangan balasan, dia bertambah tekebur dan jumawa Beng Semwi yang berada di samping Arna menjadi gelisah sekali, kepada pemuda berkulit hitam yang ada di sisinya, dia lantas berbisik Cepat kau menggantikan kedudukan rekanmu itu Kelihatan sekali betapa gelisah dan cemasnya kepala suku cawa ini Akan tetapi, pemuda jangkung berkulit hitam itu malahan acuh tak acuh jawabnya Kepala suku yang terhormat, kau tak usah khawatir Belum habis dia berkata, mendadak pemuda ceking berkulit putih yang sedang berlarian di tengah Arna itu tidak bersuara lagi Sambil membalikan badan tiba-tiba ia melancarkan sebuah totokan Mimpi pun Gin Cho Along Kun tidak menyangka kalau secara tiba-tiba pihak lawan bisa menyerang dengan ancaman selihai itu Kali ini dia benar-benar terkecoh oleh tipu muslihat lawannya Kering di antara deruan angin tajam, tau-tau segulung desingan angin tajam telah menyergap di atas tubuh bagian atasnya Dalam gugup dan gelisahnya, buru-buru dia menarik dada dan lambungnya ke belakang dan menghindarkan diri dari ancamannya terhadap pusar wantian itu Kendatipun reaksi tersebut dilakukan cukup cepat, toh dia terluka parah juga oleh serangan musuh Waaat dia segera memuntahkan darah segar Hui Cho Along Kun buru-buru maju ke depan dan membopong tubuh Gin Cho Along Kun Setelah itu serunya Kalian menghadang di belakang, toh aku lindungi aku dan kita terjang menuju ke benteng Gancai Bagaikan baru sadar dari impian, lelaki berbaju putih itu sering tak mementak keras lalu menerjang ke depan Sedangkan Kim Cho Along Kun leibeng dan Hui Cho Along Kun wanhiong segera menerjang keluar dari pintu benteng Tampaknya kawanan iblis itu berniat untuk melarikan diri dari tempat itu Tak tahan Beng Semwi lantas berteriak keras Rekan-rekan sesuku, jangan biarkan mereka kabur dari sini Begitulah, ketika Kim Cho Along Kun leibeng yang melindungi Hui Cho Along Kun sambil membopong Gin Cho Along Kun sedang menyerang keluar benteng Mendadak terdengar suara bentakan gusar menyusul bergemanya hardika nyaring Kim Cho Along Kun merasa amat kaget, buru-buru dia kabur menuju ke arah hutan sambil berteriak penuh rasa dendam Kami pasti akan membalas dendam atas sakit hati ini Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak sesosok bayangan manusia telah melayang turun di hadapannya dan menghadang jalan perginya Heeh, 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 kenapa kalian cuma mengurusi adikmu saja tanpa menggubri serkan yang lain? Masa ini adil Tanpa terasa Kim Cho Along Kun dan Hui Cho Along Kun segera menghentikan langkah tubuhnya Setelah itu berkata Kepandaian silat yang kau miliki betul-betul lihai sekali Apakah kau hendak membunuh pula kami berdua? Pemuda jangkung berkulit hitam itu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 memangnya kau anggap masih bisa kabur dari sini dalam keadaan selamat? Kim Cho Along Kun menjadi gusar sekali setelah mendengar ucapan lawan yang dianggapnya jumawa itu Sedangkan Hui Cho Along Kun segera memutar sepasang biji matanya, lalu membentak pula Kami akan adu jiwa denganmu Dua orang itu segera melepaskan ular beracun yang berada di atas leher mereka, kemudian menyerang bersama ke arah musuhnya Kurang ajar bentak seng pemuda Secepat kilat sepasang telapak tangannya dibacok ke bawah melepaskan serangan dasyat Sungguh dasyat ancaman itu, ular bersisik emas dan ular beracun bersayap yang tak mempandi bacok dengan pedang atau golok itu Tau-tau sudah terpapas kutung pinggangnya dan mampu seketika itu juga Kim Cho Along Kun Leibeng serta Hui Cho Along Kun Wan Hyong segera menjerit kaget, kemudian cepat-cepat mengundurkan diri sejauh beberapa depa ke belakang Mereka sama sekali tidak mengira kalau kedua orang pemuda tersebut memiliki kepandayan yang sedemikian lihainya Bagaikan bola yang kehabisan hawa, mereka terkulai lemah sekali, keadaannya persis seperti ayam jago yang kalah bertarung Setelah suasana heningu untuk sesaat, Kim Cho Along Kun Leibeng baru berkata lebih dulu Seandainya kau benar-benar ingin bertarung dengan orang yang berilmu tinggi, mengapa tidak menantang guru kami saja? Pemuda jangkung berkulit hitam itu segera tertawa dingin HMM, memangnya kau anggap aku takut Kalau kau tidak takut, mengapa tidak melepaskan kami untuk pulang ke gunung? Lebih baik jangan menghitung suwiapua dengan senaknya sendiri, orang sih akan ku lepas, tapi bukan kau Mendengar perkataan itu, Kim Cho Along Kun menjadi tertegun dan membungkam dalam seribu bahasa Sedangkan Hui Cho Along Kun segera berseru, kalau begitu aku yang hendak kau lepas Kembali pemuda jangkung berkulit hitam itu menggelengkan kepalanya berulang kali Kau juga tidak mendapat bagian Sementara pembicaraan berlangsung, tampak kawanan lelaki berbaju putih itu sudah melarikan diri ke atas gunung dengan keadaan yang kocar kacir tak karuhan Tubuh mereka penuh berlepotan darah dan tinggal beberapa orang saja, berarti yang lihai sudah tewas di ujung pedang musuh Ketika orang-orang itu menyaksikan Kim Cho Along Kun berdua belum pergi, tentu saja orang-orang itu menjadi keheranan setengah mati Pada waktu itulah terdengar pemuda jangkung berkulit hitam itu berkata dengan suara lantang Yang ku lepaskan adalah mereka, sedang kalian berdua harus tetap tinggal di sini Ketika Kim Cho Along Kun menyaksikan harapan mereka untuk melarikan diri sudah semakin menipis Tiba-tiba timbulkan sifat buasnya, dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan tiga bilah pisau terbang Kemudian secepat sambaran kilat disambitkan ke depan Lihat saja kelihayaan longkun muserunya sambil menyeringai menyeramkan Tiga bilah pisau terbang itu dengan membawa selapis cahaya biru yang amat menyilaukan mati segera menyambar ke depan Tak bisa disangka lagi, pisau terbang itu sudah pasti telah dipolesi dengan racun yang ganas Pemuda jangkung berkulit hitam itu menjadi naik darah, dengan suara menggeledek segera bentaknya Kurang ajar betul, kau tak boleh diampuni Tubuhnya melayang ke depan, meski serangan dilancarkan belakangan ternyata bersarang di punggung Kim Cho Along Kun lebih duluan Bayangkan saja betapa dasyatnya serangan yang menghantam di tubuh lawan itu Tak ampun lagi Kim Cho Along Kun menjerit kesakitan kemudian roboh terkapar dan tewas seketika itu juga Dengan begitu dari empat orang Cho Along Kun, dua orang telah tewas dan seorang lagi terluka parah Tinggal Hui Cho Along Kun Wan Hyong seorang yang masih sedar bugar, meski begitu semangat tempurnya hampir punah tak berbekas Dengan suara lirih dan penuh diliputi rasa khawatir, orang itu lantas berseru Tentunya kau tak akan melancarkan serangan keji terhadap seseorang yang sudah tak bertenaga untuk melawan bukan? HMM, hitung-hitung anggap saja kau memang tahu diri setelah berhenti sebentar, terusnya Walaupun aku tak akan membunuhmu, tapi kau tak bisa memperoleh kebebasan untuk bergerak Suatu totokan kilat dengan cepat merobohkan pula jagoan dari kota ular beracun itu Semua peristiwa ini kontan saja membuat beberapa orang lelaki berbaju putih yang berhasil melarikan diri itu menjadi ketakutan setengah mati Tanpa disadari mereka telah menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan mohon ampun Pada saat itulah, si kepala suku Beng Semwi telah muncul pula di tempat itu Serentak kawanan lelaki berbaju putih itu berseru sambil merengek-rengek Kepala suku Beng, harap kau orang tua bersedia mengampuni selembar jiwa kami Kau toh tahu, urusan memungut pajak ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kami Kalau begitu cepat enyah dari sini bentak kepala suku Beng Lain kali jangan mencoba-coba untuk mengacau tempat kami lagi Bagaikan mendapat pengampunan besar, beberapa orang lelaki berbaju putih itu segera melompat bangun dan melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu Beng Semwi segera menitahkan orang untuk menggotong pergi Hwi Chowalongkun dan Gin Chowalongkun Dan pertarungan pun untuk sementara waktu telah berakhir Sementara itu semua rakyat suku Chowalong yang berada di kota itu Baik yang lelaki yang perempuan, yang tua maupun yang muda sama-sama bergembira Ria menyambut kemenangan tersebut Terutama sekali dua bersaudara Beng Tau aku terdengar Beng Jit berseru pilihanku ini tidak jelek bukan? Dari mana aku bisa tahu kalau kepandayan yang dimiliki Ong Sau Hiap serta BWL Hiap sebenarnya sedemikian hebatnya? Ong It Sin yang menyaru sebagai pemuda jangkung berkulit hitam itu segera berkata Lebih baik kalian jangan keburu gembira Besar kemungkinan Tiantok Tai Ong akan menyergap tempat kita pada malam nanti Lantas apa yang harus kita lakukan tanya Beng Semwi dengan kening berkerut? Yang kami takuti justru bila dia tidak datang Tapi, apa baiknya bila dia datang kemari selah Beng Jit? Kami akan pergunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk menghancurkan sarangnya Asal benteng kota ular beracun itu dimusnahkan sudah pasti gembong iblis tua itu akan memindahkan markasnya ke tempat lain Selain daripada itu, tindakan ini justru mempemudah usaha kami untuk menyerang kota ular beracun itu Ong Sau Hiap, kau akan menghadapinya dengan kera apa? Lebih baik bawalah segenap suku kalian berikut binatang peliharaan dan barang-barang yang berharga untuk keluar dari desa ini Dan menyembunyikan diri di suatu tempat Besok, kalian baru kembali lagi kemari Oha, jadi kalian berdua hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyerbu ke dalam kota ular beracun Tanya Beng Semwi seperti baru menyadari akan sesuatu Dugaan kepala suku memang tepat sekali Apakah kalian berdua membutuhkan pembantu? Kami hanya membutuhkan dua puluhan orang lelaki muda yang kekar untuk membawakan sejumlah batu belerang dan bahan peledak Baik, segala sesuatunya akan lo laksanakan dengan segera Kata Beng Semwi tanpa berpikir panjang lagi Lebih baik lagi kalau kau pilihkan dua orang kepala regu untuk diperkenalkan dulu kepada aku Agar sampai waktunya aku bisa memberi petunjuk kepada mereka Beng Semwi berpikir sebentar, kemudian menitahkan orang untuk mengundang kedatangan dua orang lelaki kekar Setelah itu katanya Mereka adalah puteraku yang keempat dan kelima yang masing-masing bernama Beng Min dan Beng Chu Bila saw hiap ada perintah katakan saja kepada mereka Ong It Sin Manggut-Manggut sebagai tanda puas Kemudian berjanji akan masuk ke bukit pada permulaan kentongan malam nanti Selain daripada itu, dia pun melakukan sedikit persiapan di dalam dusun itu Agar Tian Tok Tai Ong bisa datang dan masuk perangkap Malam sudah semakin kelam, udara bersih tak berwarna, cahaya rembulan bersinar menerangi seluruh jagat Di atas jalan bukit yang menghubungkan tanah perbukitan dengan daerah pegunungan Kolikansan muncul dua titik cahaya hitam yang sedang bergerak mendekat Kedua orang itu adalah muda muri berpakaian ringkas Yang di paling depan adalah seorang pemuda berusia 23, 4 tahunan yang berwajah tampan dan memakai pakaian ringkas berwarna hitam dengan mantel dari kulit macan Di belakangnya mengikuti seorang gadis cantik jelitampak bidadari yang baru turun dari kahyangan Sungguh cepat sekali gerakan tubuh dari kedua orang itu, tak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di atas puncak bukit itu Sebuah hutan yang amat lebat muncul di depan matu dan menghadang jalan pergi mereka Pada waktu itulah, si gadis berkata Engkoh Sin, kenapa tidak nampak kota ular beracun itu? Bila tempat itu sangat gampang ditemukan, tak akan kota ular beracun dianggap sebagai sebuah tempat yang misterius Setelah berhenti sebentar, kembali dia melanjutkan, kawanan pencoleng itu seringkali masuk keluar bukit Berarti ada jalan rahasia yang seringkali mereka pergunakan Baru selesai dia berkata, tiba-tiba Sin Onna itu berteriak dengan penuh kegembiraan Coba lihat, bukankah di situ ada sebuah jalanan? Ketika pemuda itu berpaling ke arah yang ditunjuk, maka tampaklah di tepi sebuah bukit karang tampak muncul sebuah jalanan yang luasnya tiga jengkal Tanpa sangsi lagi kedua orang itu segera melanjutkan perjalanannya menelusuri jalan setapak itu Jalan setapak itu meski menembusi pula ke tengah hutan, tapi jelas dibuat manusia, sepanjang perjalanan tidak dijumpai hadangan-hadangan apapun Sementara mereka sedang melanjutkan perjalanannya, mendadak terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai berkumandang datang dari arah depan sana Pemuda itu segera menarik tangan si gadis dan menyusup masuk ke tengah hutan Baru saja mereka menyembunyikan diri, tampak sepasukan lelaki berbaju putih telah bermunculan dengan kecepatan luar biasa Sinar rembulan terasa redup sekali, tapi secara lamat-lamat masih dapat dilihat bahwa pemimpin dari pasukan itu adalah seorang kakek berambut putih yang berperawakan kekar Kakek itu mengenakan jubah halus berwarna putih dengan ikat pinggang lebar serta kepala mengenakan kopiah kaisar, sudah jelas orang itu adalah Tiantok Tai Ong Ditinjau dari setiap langkah kakinya yang mencapai 2-3 kaki jauhnya, dapat diketahui bahwa kakek tersebut memiliki tenaga dalam yang luar biasa sempurnanya Seandainya orang lain, mungkin hati mereka sudah dibikin kedar setelah menyaksikan kelihayan kakek itu, dan pasti akan membatalkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan Tapi muda-mudi yang menyembunyikan diri di balik hutan itu malah saling berpandangan sambil tertawa, suatu senyuman yang penuh arti Menunggu rombongan itu sudah lewat, si Nona baru berbisik dengan suara yang nyaring Engkoh Sin, aku benar-benar merasa kagum sekali atas kemampuanmu untuk menduga segala sesuatu yang belum terjadi Ternyata pemuda itu bukan lain adalah Ong It Sin yang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan itu Ong It Sin segera tertawa terbahak-bahak, setelah mendengar perkataan itu Haaah, 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 adik Soat, rupanya kau bukan berbicara menurut suara hatimu Tak perlu dikenalkan lagi, Sin Ona itu sudah barang tentu adalah BWLeng Soat, jagoan dari Kuantiau Hek Terdengar gadis itu berkata lagi, kau bilang lain di mulut lain di hati Tentu saja kalau kau memang kagum sekali, kenapa tidak memeluk aku dan memberi satu ciuman? Dengan cepat BWLeng Soat baru menyadari kalau dia sedang digoda oleh kekasihnya Maka sambil berpura-pura ngambek, dia melompat keluar dari hutan sambil mengomel Cies tak tahu malu, masa menempeli muka sendiri dengan emas? Siapa sih yang bilang kau hebat? Buru-buru Ong Nitsin melompat keluar pula dari dalam hutan, kemudian sambil menghadang di hadapannya dia berseru Adik Soat, kenapa sih kau ini aku mau pulang ke dusun? Kenapa? Apakah kau tidak turut aku pergi ke kota ular beracun untuk menolong BWL? Aw, hayo bilang dulu, kau suruh aku, Anu, tidak, 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 sekarang biar aku saja yang, Anu Seriaya berkata gadis itu lantas dipeluk dan diciumnya Dengan penuh kemesrahan Dengan tersipu-sipu BWLeng Soat melepaskan diri dari pelukan kekasihnya dan berlalu lebih dulu dari situ Buru-buru Ong Nitsin menyusul pula di belakangnya Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari hutan itu, di depan metu, terbentanglah tiga buah bukit yang berdiri dalam posisi segitiga Di tengah-tengah antara ketiga buah bukit itu tampak sebuah lembah yang luas Pada mulut selat tadi terpanjanglah sebuah batu besar yang di atasnya tertera tiga huruf besar, tulisan itu berbunyi Tokco Asia Di bawah batu cadas itu berjongkok dua orang lelaki berbaju putih yang menyoren golok Rupanya mereka sedang asik bermain judi Alat judi yang mereka pergunakan sederhana sekali, yakni tiga biji batu sebesar kelengkeng Ong Nitsin yang menyaksikan kesemuanya itu, segera berbisik dengan lirih Adik Soat, tunggulah sebentar di sini, biar ku bekuk dulu kedua orang itu Sembari berkata, dia lantas mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan seonteng kapas tau-tau menyelingap ke belakang tubuh kedua orang lelaki berbaju putih itu Rupanya kedua orang penjaga itu mengira Tiantok Tai Ong yang keluar lembah tak mungkin balik dalam waktu singkat Maka dengan memeranikan diri mereka bermain judi di sana Siapa tahu secara diam-diam telah muncul seseorang di belakang tubuh mereka Dalam pada itu, si lelaki kurus bermuka kuda itu sudah kalah banyak Dengan penuh bernapsu dia mengeluarkan sekeping uang perak seberat lima tahil sambil berseru Chiu Lo Jin, Lo Chu akan mempertaruhkan semua uang itu yang kumiliki ini, kau berani tidak? Chiu Lo Jin adalah pemenang, dia sudah hampir mengorek semua tabungan yang dimiliki lelaki bermuka kuda itu Tentu saja dia enggan untuk menyerempet bahaya, maka ujarnya Huan Tiang Kang, aku lihat lebih baik kita sudah sampai di sini saja kalau ingin mendapatkan kembali modalmu Kita bertaruh lagi di kemudian hari, siapa tahu kalau nasibmu waktu itu jauh lebih mujur? Huan Tiang Kang atau si lelaki bermuka kuda itu segera menunjukkan wajah tak senang hati Huu, sedari tadi aku sudah tahu kalau kau tidak akan memiliki keberanian tersebut Belum habis dia berkata, dari belakang tubuhnya telah terdengar suara orang berbicara Kalau dia tak mau bertaruh, biar aku saja yang akan bertaruh denganmu Dengan cepat Huan Tiang Kang berpaling ke belakang, segera terlihatlah seorang pemuda tampan yang sangat asing berdiri di situ Mungkin lantaran sudah terpengaruh oleh kekalahan yang menumpuk Tanpa bertanya lagi siapa gerangan pemuda tersebut, dia lantas berseru dengan kegerangan Siang Kong, kau hendak bertaruh apa? Mempertaruhkan segala sesuatu yang kalian miliki Huan Tiang Kang menjadi semakin gembira Dia lantas mengeluarkan kembali lima tahil peraknya sebagai modal Kiranya dia masih belum menangkap maksud lain dibalik perkataan dari lawannya itu Berbeda dengan Chen Loji, dia segera merasakan kalau gelagat tidak beres Sambil tertawa dingin segera tegurnya Sobat, apa yang kau katakan tadi? Aku bilang, aku hendak mempertaruhkan segala sesuatu yang kalian miliki Sekarang tentunya sudah terdengar jelas bukan? Chen Loji berkerut kening Yang kumiliki sekarang hanya uang kontan, selain itu tidak kumiliki apapun juga Masih jawab Ong It Sin, nyawa anjingmu dan rekanmu itu Chen Loji dan Huan Tiang Kang segera mundur sejauh tiga jengkal ke belakang Kemudian sambil tertawa dingin serunya Sobat, kalau itu mah tak nanti bisa kau menangkan Siapa bilang begitu bentak Ong It Sin? Belum selesai perkataan itu diucapkan, secepat sambaran kilat dia telah melancarkan sebuah pukulan dasyat Tak kala kedua orang itu melihat datangnya sambaran cakari yang memenuhi angkasa Dengan perasaan tercekat mereka segera kabur ke belakang Jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang memecahkan keheningan Tahu-tahu tubuh mereka sudah tergeletak di tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Selesai membereskan kedua orang itu, Ong It Sin baru berseru Adik Soat, mari kita masuk ke dalam Dua sosok bayangan tubuh dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat langsung menerjang masuk ke dalam lembah Itulah sebuah lembah yang luas, dalam dan sangat lebar, aneka macam bunga dan jamur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh permukaan tanah Di kejauhan sana terdapat air terjun dan di sepanjang jalan tampak selokan yang mementang jauh keluar lembah situ Sebuah bangunan benteng yang amat tinggi dan besar berdiri dengan angkernya dibalik kegelapan Dengan langkah yang sangat berhati-hati Ong It Sin dan Bwe Leng Soat bergerak ke depan mendekati bangunan benteng itu Tak lama kemudian sampailah mereka di bawah kaki benteng tersebut Dinding benteng itu tingginya mencapai tiga kaki, dengan suatu lompatan kilat kedua orang itu segera naik ke atas Dari situ maka tampaklah jelas semua pemandangan di dalam bangunan kota tadi Ternyata bangunan rumah yang berada di dalam benteng itu persis seperti bangunan rumah di tempat lain Hanya saja di antaranya banyak terdapat rumah kecil berbentuk bulat bagian atasnya dengan empat penjuru penuh dengan pintu Suasana amat ening, sepi dan tak nampak seekor ular beracun pun yang berteliaran di sana Dari suhunya Ong It Sin pernah mendapat tahu bahwa jenis ular yang terdapat di dalam kota ular beracun ini mencapai hampir tiga ribu macam Di antaranya hanya dua macam yang paling beracun yakni sejenis ular yang ekornya bisa berbunyi serta sejenis lagi yang bagian kepalanya belang-belang Kedua jenis ular beracun itu seringkali berdiam di dalam tempat-tempat lembab di tengah hutan Tapi kini mereka berada di kota ular beracun, berarti keadaannya pasti berbeda Siapa tahu kalau ular-ular beracun itu berdiam dalam rumah-rumah kecil dekat selokan tersebut? Ong It Sin tak berani gegabah, dengan cepat dia mengambil sebutir batu dan segera disentilkan ke muka Tatkala batu itu hampir menyentuh di atas atap rumah Mendadak dari balik bangunan rumah tersebut berkumandang serentetan suara yang sangat aneh Dalam waktu singkat dari empat penjuru pintu-pintu bangunan rumah itu bermunculan beribu-ribu buah kepala Sambil mengeluarkan desisan suara yang mengerikan sekali Menyaksikan kesemuanya itu, Bwe Leng Soat merasa bergidik sekali hatinya, dengan cepat dia berbisik Engkoh Sin, betul-betul menakutkan sekali kawanan ular beracun itu Jangan takut, kita akan membawa belerang yang merupakan benda yang paling disenangi kawanan ular Apalagi yang mesti kau khawatirkan? Maksudmu, kita akan melanjutkan perjalanan untuk memasuki kota ular beracun ini? Tentu saja, kalau dugaanku tidak salah sarangnya Tiantok Tai Ong sudah pasti berada di tengah kota Kemungkinan besar Bwe Yau terkurung di situ Ah ah ah, mana mungkin? Coba kau lihat bangunan rumah di tempat ini kecil-kecil Mana mungkin Tiantok Tai Ong bisa menempati bangunan seperti ini? Tentu saja dia tak akan tinggal di sini Coba lihat ke depan sana Ujarong Itsin sambil menuding ke arah beberapa titik cahaya lampu di tengah kegelapan sana Ketika Bwe Leng Soat memandang ke depan sana Maka terlihatlah di balik kegelapan sana Lamat-lamat tampak bangunan yang megah sekali Dengan suara dalam ia lantas berbisik Paling tidak masih ada dua li jauhnya Hayo berangkat Kedua orang itu segera berangkat menelusuri bangunan kecil itu menuju ke depan sana Tak lama kemudian sampailah kedua orang itu di tengah kota Ternyata di sekeliling bangunan rumah itu pun terdapat sebuah sungai yang mengelilinginya Di atas bangunan kota Terlihat ada empat orang lelaki berbaju putih yang sedang melakukan perondaan Dengan suatu gerakan yang sangat cepat Tung Nitsin dan Bwe Leng Soat menyusup lebih ke depan Ternyata keempat orang itu tak sempat menemukan jejaknya Maklum Kepandaian silat yang dimiliki Ong Nitsin berdua memang sudah mencapai pada puncaknya Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat memang berilmu tinggi Meski begitu mereka tak berani mengusik penjaga-penjaga itu Maka dengan menelusuri kaki kota Mereka menyusup menuju ke arah tempat kegelapan Setelah sampai di suatu tempat yang tak mungkin bisa dicapai oleh penglihatan para penjaga itu Mereka baru memberi tanda dan melompat naik ke atas dinding kota tersebut Ternyata bangunan rumah yang berada di dalam kota itu sangat megah dan penuh dengan bangunan keraton yang indah Dengan cepat Ong Nitsin melompat turun ke dalam kota disusul Bwe Leng Soat di belakangnya Kemudian dengan sangat berhati-hati mereka menyusup lebih ke dalam lagi Tak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah bangunan berloteng yang sekeliling tempat itu penuh dengan aneka bunga mawar Di atas bangunan rumah tadi terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan Bikwilo, loteng bunga mawar Sementara kedua orang itu masih mengamati keadaan di sekitar tempat itu dengan seksama Mendadak dari atas rambi muncul seorang kakek yang berperut besar Langkah kaki kakek itu berat Mantap dan cepat sekali Jelas merupakan seorang jago tangguh dari kota ular beracun Buru-buru kedua orang itu menyembunyikan diri di balik bunga mawar yang lebat Dalam sekejap mata, kakek gemuk bermuka perak, beralis tipis, bermata kecil dan bermulut lebar dengan bibir yang tebal itu telah tiba di bawah bangunan loteng Mendadak dari atas loteng bergemas suara tertawa lengking yang penuh bernada jalang, menyusul kemudian seseorang menegur Si supek gemukah di situ Dari suaranya tadi, Ong It Sin berdua segera mengetahui kalau orang itu tak lain adalah si mawar beracun Hang Hian Kim yang sedang dicari-cari Ong It Sin segera berpikir Tidak ku sangka kalau kakek gemuk itu adalah seperguruannya Tian Tok Tai Ong Heran, kenapa belum pernah ku dengar akan kejadian ini? Sementara itu, si kakek gemuk itu sudah tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 hiang kim, sudah banyak tahun tak pernah bersuhamuka, tak kusangka kau lebih licik daripada dulu, mengapa tidak kau bayangkan, selama suhumu tidak berada di rumah selain lohu siapa lagi yang berani mendatangi ruang tidurmu di tengah malam buta begini? Rupanya si kerbau tua ini bermaksud datang ke situ untuk melalap daun Daun jendela di atas loteng itu segera terbuka, lalu muncullah tubuh si bunga mawar beracun Sambil tertawa cabul sahutnya Haaah, belum tentu begitu siapa tahu kalau di atas lotengku sekarang sudah ada si pipi putih yang berada di dalam pelukanku Sambil berkata dia lantas mengayunkan ke sepuluh jari tangannya Mula-mula kakek gemuk itu agak tertegun menyusul kemudian ia segera tertawa tergelak Hiang kim manis, wow, tampaknya makin hari kau bertambah menawan hati Tanpa banyak membuang waktu, dia segera menerobos masuk lewat samping dayang yang menjaga pintu dan langsung menuju ke atas loteng Menyusul kemudian, bayangan tubuh dari si bunga mawar beracun hang hiang kim juga turut lenyap di balik jendela Inilah suatu kesempatan yang sangat baik untuk mebekuk si bunga mawar beracun dan memaksanya untuk menunjukkan tempat BWIAU disekap Ong Itsin merasa girang sekali, dia lantas bangkit berdiri dan siap menyerbu ke dalam Tunggu sebentar tiba-tiba BWLeng Soat mencegahnya Ong Itsin menjadi tertegun, tapi sebelum mengucapkan sesuatu, BWLeng Soat telah menekan bahunya sambil berbisik lagi Cepat berjongkok, ada orang datang Sekali lagi Ong Itsin berjongkok sambil menengok ke depan, benar juga dari arah depan sana telah muncul dua orang kakek berjubah putih Yang seorang bertubuh kekar sedangkan yang lain bertubuh kurus dan kecil Waktu itu terdengar si kakek kekar itu sedang berkata Loji, benarkah kau melihat pek tawang, kakek berkepala putih, liok siong leng si setan tua itu juga kemari? Memangnya aku membohongi dirimu jawab si kakek kurus itu Dari balik metu kakek bertubuh kekar itu segera memancarkan sinar cemburu yang sangat tebal kemudian gumamnya Aku tidak percaya, sore ini Hyang Kim telah berjanji dengan kita berdua Mana mungkin dia mengadakan janji lagi dengan si setan tua itu? Aku berpendapat begitu, sudah pasti si setan itu mengandalkan kedudukannya datang kemari sebagai tamu yang tak diundang Lantas bagaimana dengan kita menurut pendapatmu, Lutoa? Kita berlagak saja seperti tak tahu, kita langsung naik loteng Sekalipun ribut apa pula yang bisa dilakukan Tian Ong terhadap kita berdua Kedua orang ini mempunyai sesuatu yang bisa dianggap sebagai pegangan Dari sini bisa dilihat kalau dia bukan manusia sembarangan Bagus seru kakek ceking itu, aku sangat setuju Seusai berkata mereka pun langsung menyerbu ke atas loteng Setelah kedua orang itu pun lenyap di balik tangga, BWLeng Soat yang bersembunyi di balik bunga baru berbisik Engkoh Sin, bagaimana kita sekarang? Tentu saja naik ke loteng untuk membekuk mereka Baik, kalau begitu mari, kita lakukan sekarang juga Kedua orang itu segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan melayang naik ke atas loteng Tak lama kemudian, sampailah mereka di depan kamar tidurnya si bunga mawar beracun Ketika itu dari dalam ruangan tadi berkumandang suara tertawa jalang serta pembicaraan dari beberapa orang lelaki Terdengarlah salah seorang di antaranya sedang berkata Kau si tua bangka celaka, makin tua makin menjadi Rupanya, maknya, sekarang masih menjadi katak buduk Merindukan bulan, masa sebagai supek berani menggerogoti daun muda Huh, apakah kau tidak malu kalau sampai ditertawakan orang? Menyusul kemudian terdengar si kakek kepala putih Liok Siong Ling menyahut dengan nada tak senang hati Cinta tak pernah membedakan tua atau muda Lagi pula apa hubungannya Moai Humu dengan dirinya? Tahu tidak? Tentu saja hubungan guru dan murid jawab si kakek coking Kalau memang begitu, bukankah ucapanmu barusan ibaratnya kentut, HMM? Apalagi kalau dihitung soal tingkatan, kau Tio Kit dan Tio Siong masih terhitung Tio Tai Ianya Dengan nada tak senang hati, dua bersaudara KHO berseru lagi Terlepas dari persoalan itu, kami datang karena diundang oleh Nona Hyang Kim Sedang kasih setan tua, datang kemari atas dasar apa? Si kakek kepala putih Liok Siong Ling segera tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 dari mana kau bisa tahu kalau aku bukan datang karena untuk memenuhi janji? Tio Kit dan Tio Siong menjadi agak tertegun Beberapa saat kemudian dia baru berkata Aku tidak percaya kalau Nona Hyang Kim bisa tertarik dengan tampangmu itu Tidak percaya seru si kakek kepala putih sambil membenahi rambutnya yang beruban Kenapa tidak kalian tanyakan secara langsung kepada tuan rumah? Tanpa terasa Tio Kit dan Tio Siong segera berpaling ke arah si bunga mawar beracun dengan nada bertanya Si bunga mawar beracun segera maju ke muka sambil tertawa terkekeh-kekeh, katanya Sudahlah, kalian tak usah cemburu, mari kalian sama-sama menjadi tamu kehormatanku Terhadap kalian bertiga aku tak ada yang menolak, siapa yang ngenggan main bersama YAA Sudahlah, pokoknya besok aku sudah pulang ke kota si Ciu Setelah mendengar perkataan itu, dua bersaudara Tio segera terbungkam dalam seribu bahasa Sebaliknya si kakek kepala putih segera membantah serunya Mesti kaku, kau mana boleh berbuat demikian kenapa tidak boleh Dalam kehidupan masyarakat Banyak terdapat lelaki yang di sebelah kiri merangkul istri Di sebelah kanan merangkul gundik Mengapa aku tak boleh di kiri memeluk suami di kanan merangkul gendak? Betul-betul suatu ucapan yang mengejutkan Ong Itsin mengira, ketiga orang itu pasti akan keberatan Siapa tahu, sama sekali di luar dugaan Ternyata ketiga orang itu membungkam dalam seribu bahasa Itu berarti keputusan telah diambil Sebenarnya Ong Itsin akan segera menyerbu ke dalam Tapi BWLeng Soat segera berkata Halaman, 49-52 hilang Sandiwara hidup yang sedang berlangsung dalam kamar menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan kejadian itu Terutama sekali Chiu Kik Saking gugupnya dia segera melompat ke tengah udara Siap menyongsong datangnya ancaman dan musuh tangguh Siapa tahu tubuhnya itu justru menubruk di atas jendela kayu yang ada di dalam ruangan Seharusnya, dengan kepandaian silat yang dimilikinya itu Jangankan baru jendela kayu Sekalipun ada jendela besi juga tak akan dapat melukainya Tapi entah mengapa, ketika Chiu Taiya dari kota ular beracun ini menumbuk di atas jendela Seperti kayu lapuk saja, begitu membentur dia lantas roboh dan binasa Mungkin kena angin duduk Si kakek kepala putih Liok Siong Leng juga merasa terperanjat sekali Karena dalam keadaan bugil, buru-buru dia menyambar celananya dan melarikan diri terbirik-birit Ong It Sin tidak menghalangi kepergiannya Chiu Siong juga segera manfaatkan kesempatan itu turut kabur dari tempat itu Tapi dalam gugupnya dia telah salah mengambil celananya si bunga mawar beracun Untung saja badannya memang ceking, meski agak dipaksakan toh celana itu terpakai juga Bayangkan saja bagaimana jadinya bila ada seorang lelaki yang kabur sambil mengenakan celana perempuan BW Leng Soat dan Ong It Sin tak dapat menahan rasa gelinya lagi Mereka segera tertawa terbahak-bahak Dari kejauhan sana terdengar suara Chiu Siong sedang berteriak dengan penuh kegusaran Bocah keparat, jangan merasa bangga dulu Sebentar Chiu Taiyamu pasti akan membuat kalian berkau-kau Dengan demikian, di dalam ruangan itu tinggal si bunga mawar beracun Hang Hyang Kim Seorang yang belum kabur, dengan tubuh telanjang ujarnya kemudian kepada Ong It Sin Aku kira siapa, ternyata Ong Sau Hiap dan BW L Hiap Dia seperti hendak berbicara lagi, tapi BW Leng Soat segera menukas dengan ketus Hang Tong Chu, lebih baik kenakan dulu pakaianmu Aku hendak berbicara dengan kau Seluruh bagian tubuhku sudah kalian lihat Memakai baju atau tidak toh tak ada bedanya lagi? Tidak bisa bentak BW Leng Soat sambil menarik muka Jika kau tidak mengenakan pakaianmu, terpaksa aku akan bertindak kasar Rupanya si bunga mawar beracun Hang Hyang Kim cukup mengetahui akan kelihayan lawannya dari lemari Pakaian dia lantas mengambil sebuah pakaian tidur dan dikenakannya Walaupun dia telah mengenakan pakaian tidurnya, di dalam kenyataan tak jauh berbeda dengan tidak mengenakan pakaian Ternyata baju itu tipis sekali sehingga hampir semua bagian tubuhnya dapat terlihat dengan jelas Dengan nada tak senang hati BW Leng Soat berseru kembali Siapa suruh kau mengenakan baju setipis itu? Hayo cepat ganti yang lain Ganti yaa ganti Bunga mawar beracun Hang Hyang Kim kembali membuka lemari pakaiannya dan mengambil sebuah yang berwarna merah Tapi berhubung bahan pakaiannya sama maka keadaannya sama sekali tidak berbeda jauh Dengan kening berkerut BW Leng Soat seperti hendak mementak lagi, tapi Ong It Sin segera menyela Sudahlah, yang penting kita harus selesaikan dulu masalah utamanya BW Leng Soat segera mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berseru Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Coba kalau dia masih bugil, kau kan bisa lebih puas menikmati keindahan tubuhnya? Aai, kalian orang lelaki memang tak seorang pun yang baik Ong It Sin hanya bisa mengangkat bahu tanpa berbicara BW Leng Soat segera berpaling ke arah Hang Hyang Kim sambil bertanya Adik Ye Au telah kau sekap di mana? Adik Ye Au apa? Aku tidak tahu sahut si bunga mawar beracun Hang Hyang Kim sambil gelengkan kepalanya berulang kali Sudahlah, tak usah berlagak pilon Kau kira kami tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya? Kalau kau mengira begitu, maka kau telah melakukan suatu kesalahan yang amat besar Walaupun dalam hati kecilnya si bunga mawar beracun merasa terkejut sekali Namun paras mukanya sama sekali tidak berubah, katanya Keadaan sebenarnya yang mana? Kenapa Ong Sao Hiap tidak menerangkannya kepadaku? Orang yang kami katakan tadi si BWE bernama Ye Au Dia adalah murid seng Hang Tiang Lo atau adik seperguruan Lo Hang Setelah ditangkap oleh pihak Ki Tian Kau Kau bersama Gi He Jin Ye Au diperintahkan pula untuk mengangkutnya ke kota ular beracun Dengan kereta sebagai hadiah buat gelurumu Tian Tok Tai Ong agar bergabung dengan kalian Ucapku ini tentunya tidak salah bukan? Si bunga mawar beracun ingin menyangkal Serunya, kau bilang Gi He Jin Ye Au Melakukan perjalanan bersamaku Sekarang di mana? Orangnya Ong It Sin segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haah, haah, haah Hong Tong Chu, kau benar-benar seorang pelupa Bukankah kita perah bersuah di luar kota Lem Leng? Masa kau hendak mengingkarinya? Setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya Sedangkan Gi He Jin Ye Au to An Ching Hun Karena dia berani menyebarkan obat perangsang kepada kami Maka sengaja ku kirim dia pulang ke langit barat Sekalipun hal itu merupakan suatu kenyataan Tapi, bukankah BWE Ye Au sudah kalian tolong? Sekarang, kau minta kepadaku lagi Apakah Cheng Li? Menyaksikan perempuan cabul itu menyangkal terus-menerus BWE Leng Soat naik darah Dengan wajah sedingin es, dia berseru Hong Tong Chu, kau tak bisa mengingkar lagi Terus terang ku beritahukan satu hal kepadamu Bukankah kau bersama Su Cho Along Kun dengan memperalat Hek Jio Gia Pemilik rumah makan Tai Hong telah menculik BWE Au? Apa buktinya? Buktinya? Banyak sekali, ketika kau bersama Su Cho Along Kun kabar keluar kota Bukankah perjalanan kalian telah dihadang oleh seorang nenek dan seorang kakek? Mendengar ucapan itu, si bunga mawar beracun makin terperanjat, pikirnya Heran, mengapa mereka bisa mengetahui akan hal ini tanpa terasa di alantes bertanya Apakah sepasang suami istri tua itu telah menemukan Nona BWE Au? Tentu saja menemukannya, malah mereka telah bertarung melawan Su Cho Along Kun Bagaimana hasilnya? Dengan gemas BWE Leng Soat berseru Su Cho Along Kun telah mempergunakan peluru kabut untuk melarikan diri Sedang kau pun membawa BWE Au kabur ke kota ular beracun Dari mana kalian bisa tahu akan peristiwa ini dengan begini jelasnya? Sambil mengangkat bahu BWE Leng Soat tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 jangan dianggap kalian punya akal licik Lantas semuanya bisa dikelabuhi Kami pun sama juga mempunyai akal untuk mengetahuinya Terus terang saja, sepasang suami istri tua itu adalah penyaruanku bersama Itzin Seketika itu juga si bunga mawar beracun menjadi terperanjat sekali Sehingga paras mukanya berubah menjadi pucat piah seperti mayat Tapi satu ingatan dengan cepat melintas pula di dalam benaknya Dia lantas bertanya Kalau begitu pemuda suku cawa yang berhasil membunuh Kim Cho Along Kun Pit Leibeng dan Ti Cho Along Kun Ongeng Serta menawan Gin Cho Along Kun Ouyang Si dan Hoi Cho Along Kun Wan Hyong adalah hasil karya dari kalian pula Betul, memang hasil karya kami HMM, begitukah perbuatan dari seorang pendekar? Menggunakan kesempatan di kalas suhu kami pergi ke dusun bawah bukit Kalian menyelundup masuk ke kota ular berbisa untuk menolong orang Perhitunganmu betul-betul bagus sekali Tapi pernahkah kau bayangkan sekalipun BWIYAU? Sudah kalian tolong, tapi berpuluh ribu suku cawa akan mati di suhuku? Siapa tahu belum habis dia berkata Ong Nitsin telah tertawa terbahak-bahak Itu yang dinamakan anjing membawa tongkat? Betul-betul tak tahu malu Apa maksudmu? Kau anggap suhumu pasti berhasil dengan usahanya? Terus terangku katakan kepadamu Semua penduduk suku cawa telah pindah dari dusunnya Kepergian suhumu tak lebih hanya menubruk tempat kosong Siapa tahu mereka akan pulang dengan wajah penuh hangus Sampai di situ, si bunga mawar beracun tak bisa berbicara lagi Dia tahu kedua orang itu amat cerdik Bila dia berlagak pilon lagi maka yang rugi adalah dia sendiri Maka ujarnya kemudian Kalau begitu, aku harus menyerahkan nona BWIAU kepada kalian? Tentu saja Bila nona BWIAU ku serahkan kepada kalian Apakah kalian akan membunuhku? Asal kau tidak bermain busuk Tentu saja aku pun tak akan membunuh dirimu Kalau begitu, ikutilah aku Selesai berkata Dia lantas melayang turun dari loteng bunga mawar Orangnya disekap di mana tanya BWIAU leng soat kemudian Dalam ruang batu sianki Berapa jauh jaraknya dari sini? Selewatnya tiga buah bangunan istana kita akan sampai di tempat tujuan Tanpa banyak berbicara dia lantas menelusuri beranda dan menuju ke depan Tiba-tiba ditemuinya para jago lihai dari kota ular beracun telah berkumpul semua di situ dengan senjata terhunus Si kakek kepala putih liok siong leng dan cio siong berada pula di antara kerumunan orang-orang itu Bahkan di antaranya terdapat pula seorang kakek berjenggot hitam Tiba-tiba terdengar kakek berkepala putih liok siong leng berseru dengan lantang Hei sobat muda, cepat serahkan hang hi yang kim kepada kami Huh, apa yang kau andalkan jengek ong it sin? Kau tahu siapakah aku seru kakek kepala putih sambil tertawa dingin? Heeh, 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 terus terang ku beritahukan kepadamu Pada 20 tahun berselang aku sudah termasuhur di wilayah barat daya Tak sedikit jago persilatan yang mati keracunan di tanganku Sobat muda, apakah kau juga ingin mampus? Ong it sin sama sekali tidak jeri ejeknya Kalau memang kau gagah perkasa Mengapa sewaktu berada di loteng bunga mawar tadi kau melarikan diri terbirik-birik? Juga ciu tayia ciu siong Dua orang kakek itu kontan saja merasa jengah setengah mati Sampai pipinya turut berubah menjadi merah padam Dari malu si kakek kepala putih menjadi naik darah Dia membentak keras dan segera tampil ke depan, serunya Sobat muda, kau kira loho takut kepadamu? Justru karena kau telah membunuh ciu kik Dan agar supaya kalian tak sampai kabur Maka sengaja kukumpulkan semua jago lihai untuk mengepungmu Kalau tahu gelagat, hayo cepat-cepat menyerahkan diri